Intro Setelah memberikan penghargaan menggalak karya kencana kepada Bupati Banjar Haji Saidimansur dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Banjar Haji Nurgidaties saat peringatan harga nas ke-30 tingkat Provinsi Kelamatan Selatan tahun 2023 Kepala BKKBN Republik Indonesia Hasto Wardoyo langsung bertolak kunjungi Kampung KB Baiman di Desa Tambak Anyarulu, Kecamatan Martapura Timur Kunjungan tersebut merupakan bentuk dukungan terhadap percepatan penurunan stunting dan juga penguatan gerakan dashat atau dapur sehat atasi stunting di Kabupaten Banjar Hasto mengapresiasi atas keberhasilan Kabupaten Banjar yang telah berhasil menurunkan angka stunting 14% menjadi 26,4% yang sebelumnya dikisaran 40% Dijelaskannya salah satu intervensi dari BKKBN dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kampung Keluarga Berkualitas adalah dengan pendekatan konvergenitas dan partisipatif melalui pemberian makanan bergizi seimbang bagi keluarga risiko stunting dengan optimalisasi bahan pangan lokal dalam kegiatan dashat Ia pun mengharapkan keberlangsungan program dashat ini dapat terus dipertahankan bahkan ditingkatkan sehingga dapat memberikan manfaat dan juga mendatangkan perubahan bagi generasi bangsa Ia pun juga memberikan tips untuk membiasakan makan protein hewani dan sejenisnya untuk memenuhi kebutuhan gizi tubuh terutama protein yang sangat penting dalam masa pertumbuhan badan agar tidak terjadi stunting Tim Liputan Suara Banjar melaporkan Kabupaten Banjar Maju menggiri Adamis Autor Putra 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 Situa Kanan Terima kasih.